Sahabat sosial semuanya, Alhamdulillah lancar jaya. Jadwal pencairan PKH tahap 4 via KKS Merah Putih untuk alokasi bulan September-Oktober sudah turun. Apakah akan cair mulai bulan September 2023 ini? Mengingat bulan September juga bulan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat? Atau akan dimulai pencairannya di bulan Oktober 2023? Namun mohon maaf, untuk KPM kategori berikut ini tidak akan cair lagi bantuannya di tahap keempat. Seperti apa informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbalan alamin. Berjumpa lagi dengan Asihara Media Group channel yang akan selalu update pembahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana pada kesempatan kali ini? Saya akan berbagi informasi gembira untuk teman-teman. KPM PKH yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Karena sudah turun untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat, alokasi bulan September-Oktober tahun 2023. Dengan bang penyalur, BNI, BRI, BSI, dan Mandiri. Kira-kira kapan pencairan bantuan PKH tahap keempat ini? Apakah mulai bulan September ini atau besok di bulan Oktober? Namun berita buruknya khusus untuk KPM kategori berikut ini. Tidak akan cair lagi bantuan PKH-nya di tahap yang keempat. Dan di video ini kita juga akan sama-sama membahas tentang update pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPND tahap 3 dan tahap yang keempat. Sebelum kita ke pembahasannya, Semoga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Yaitu tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, imbahan rezeki, dan kebahagiaan yang sempurna. Amin, amin. Ya Rabbah Alamin. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, kami ucapkan selamat bagi teman-teman KPM yang sudah cair bantuannya. Baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Karena hari ini, hari Rabu tanggal 13 September 2023. Sudah hampir merata untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap ketiga dan tahap yang keempat. Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih dan juga PT POS Indonesia. Namun sampai dengan hari ini, terus disalurkan ya untuk bantuan PKH maupun BPNT bagi KPM-KPM yang belum cair bantuannya. Tentunya bagi KPM-KPM yang namanya sudah masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH maupun BPNT. Dan kemungkinan besar akan terselesaikan sebelum akhir bulan September 2023. Dan Alhamdulillah lancar jaya. Seperti yang kita ketahui bersama, bulan ini bulan September 2023 sudah masuk ke dalam bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat. Khusus untuk pencairan yang melalui KKS Merah Putih. Dan Alhamdulillah sudah turun untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang keempat. Jadi sahabat-sahabat semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya, per Juli 2023 terjadi regulasi penyeluruhan bantuan sosial. Khususnya untuk penyeluruhan bantuan PKH yang melalui KKS Merah Putih. Yang sebelumnya pencairannya per 3 bulan, per bulan Juli 2023 menjadi per 2 bulan. Jadi kemarin memang banyak sekali KPM yang kaget. Mengapa bantuannya atau jumlah bantuannya menurun drastis? Sebenarnya itu salah persepsi ya teman-teman. Karena bukan bantuannya yang menurun. Namun, regulasi penyalurannya yang berubah yang sebelumnya per 3 bulan sekarang menjadi per 2 bulan. Dimana sekarang untuk komponen SD Rp150.000 per 2 bulan. Untuk SMP Rp250.000 per 2 bulan. Untuk tingkat SMA adalah Rp333.000 per 2 bulan. Untuk disabilitas Rp400.000 per 2 bulan. Lansia Rp400.000 per 2 bulan. Ibu hamil Rp500.000 per 2 bulan. Dan komponen anak usia dini Rp500.000 per 2 bulan. Jadi saya contohkan untuk anak usia dini. Yang sebelumnya pencairan per 3 bulan adalah Rp750.000. Karena per bulannya adalah Rp250.000. Sekarang menjadi per 2 bulan. Jadi mendapatkannya Rp500.000. Baik sahabat selesai semuanya. Selanjutnya kita ke informasi inti kita. Bahwa Alhamdulillah sudah turun untuk surat tentang pencairan bantuan PKH. Khususnya tahap 4. Sampai dengan tahap terakhir di tahun 2023. Jadi surat penting atau surat edaran dari Kementerian Sosial. Yang sudah terbit terkait penyeluran atau pencairan bantuan PKH. Mulai bulan Juli hingga Desember 2023. Yang diturunkan sejak tanggal 22 Agustus 2023 kemarin. Dan ini perlu saya sampaikan kembali. Supaya teman-teman tidak salah persepsi. Jadi sesuai dengan surat Dirjen Linjam Sos. Nomor 1450-3.4-BS.001.008-2023 Terkait penyeluran bantuan PKH Juli sampai Desember 2023. Disampaikan bahwa terdapat 2 skema penyeluran bantuan PKH. Yang pertama melalui kantor pos atau pos Indonesia. Penyeluran melalui PT pos Indonesia dibayarkan per 3 bulan atau 3 bulan. Jadi untuk PT pos Indonesia penyelurannya sedang berlangsung untuk tahap yang ketiga. Untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Jadi untuk tahap yang keempat adalah untuk alokasi Oktober, November, Desember seperti biasa. Sedangkan untuk skema yang kedua untuk penyeluran melalui bank Himbara yang dibayarkan per 2 bulan. Jadi jadwal baru tersebut yang sedang cair atau sudah cair adalah untuk bantuan PKH alokasi bulan Juli, Agustus. Dan untuk tahap yang keempat adalah untuk alokasi bulan September dan Oktober. Dan tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah untuk alokasi November dan Desember 2023. Jadi untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat yang pencairannya melalui KKS Merah Putih adalah di bulan September dan Oktober 2023. Namun kalau kita melihat di lapangan untuk pencairan bantuan PKH alokasi bulan Juli, Agustus belum selesai hingga sampai dengan saat ini. Dan kita doakan bersama ya semoga sebelum akhir bulan September 2023 sudah bisa terselesaikan secara merata. Sehingga untuk proses penyeluran bantuan PKH tahap yang keempat bisa segera dilaksanakan. Namun kalau perkiraan kami penyeluran bantuan PKH tahap 4 yang penyelurannya melalui KKS Merah Putih akan dimulai di awal bulan Oktober 2023. Namun kita sama-sama berharap ya teman-teman semoga lebih bisa dipercepat. Amin. Baik sahabat sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang terakhir. Mohon maaf untuk KPM PKH kategori berikut ini tidak akan cair lagi bantuannya di tahap yang keempat dan seterusnya. Jadi sesuai dengan peraturan terbaru untuk KPM yang terdeteksi di dalam satu kakaknya dan anggota keluarga yang memiliki pekerjaan dengan upah di atas UMP atau Upah Minimum Provinsi. Maka akan dikeluarkan dari penerima bantuan PKH BPNT maupun PBI. Dan juga bagi KPM PKH maupun BPNT yang terverifikasi tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dikarenakan sudah sejahtera perekonomiannya. Kemudian di dalam satu keluarganya ada anggota keluarga yang bekerja sebagai TNI Polri, PNS maupun pegawai BUMN maupun BUMD. Selanjutnya KPM meninggal dunia. Selanjutnya KPM tidak ditemukan alamatnya karena pindah alamat. Jadi KPM-KPM kategori tersebut tidak akan cair lagi bantuannya. Baik itu bantuan PKH, BPNT maupun bantuan PBI. Baik sahabat sosial semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.